Perayaan Pasca 2023 di Desa Alang Asaude bersama Asaude Aidi Masih dalam suasana Pasca yang merupakan perayaan kebangkitan Kristus Kali ini kami akan meliput kegiatan Pasca di Desa Alang Asaude Mulai dari persiapan hingga pelaksanaannya Hari pertamanya yaitu Rabu 5 April 2023 Bagi itu cuaca sedang mendung dengan awan hitam di sekitar lokasi Pasca Yakni lapangan litos Alang Asaude Perwakilan unit pelayanan mengambil undian untuk lokasi tenda masing-masing unit Setelah didapati lokasi sesuai undian Maka dibangunlah tenda Pasca untuk masing-masing sebanyak 10 tenda Untuk 10 unit ditambah 1 tenda panitia Di sini yang mengerjakan tenda adalah warga unit dan juga majelis pembinanya Tenda dibangun dalam satu area menggunakan kerangka bambu dengan ditutupi terpal Yang nantinya akan ditempati selama malam Pasca Untuk tenda panitia biasanya selalu di depan dan menjadi pusat kegiatan Kebetulan saya juga merupakan salah satu panitia Dan kami masih menjalankan tradisi Pasca seperti tahun-tahun sebelumnya Yaitu karnaval Pasca, malam puji-pujian dan games, cerdas sermat, pawai obor, pencarian telur Pasca, dan kebaktian kubur terbuka Untuk hari pertama ini, kami hanya membangun kerangka tendanya saja Dan kebetulan hujan deras turun di siang itu Sehingga kami pun menunda kelanjutan pembangunan tenda sampai hari Sabtu 8 April 2023 Pagi itu hujan juga turun dan sempat menghambat lanjutan pengerjaan tenda Termasuk kegiatan latihan untuk opening Pasca Banyak yang pesimis Tapi ketika siang, hujan pun reda Dan pengerjaan tenda bisa diselesaikan hingga dekorasinya di sore hari Dan di jam 4 sore, bunyi lonceng gereja untuk karnaval Pasca Memanggil peserta karnaval dari anak-anak SMTPI Untuk memeriahkan pembukaan Pasca Peserta karnaval yang lucu dan unik mengemaskan ini Sudah mulai berdatangan ke lokasi Pasca Ada yang berpakaian zaman Yesus Klasik, tradisional, modern hingga busana profesi Tak lupa dengan properti pendukung dan lampion mereka Kami juga kehadiran Pak Presiden saat itu Oh iya, peserta karnaval ini sebelumnya sudah dibagi menjadi 5 sektor Dengan tema karnaval masing-masing Yaitu sektor Bethesda dengan tema kelahiran Yesus Sektor Bethlehem dengan tema penyaliban Yesus Sektor Galilea dengan tema orang-orang gereja Sektor Tiberias dengan tema busana adat daerah Dan sektor Bethania dengan tema busana profesi Sekitar jam 5 sore di saat langir Mele Mendung Rombongan karnaval per sektor mulai keluar lokasi Pasca Untuk berkarnaval mengelilingi desa Alangasa Ude Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karnaval Pasca ini sebenarnya ditujukan untuk anak-anak SMTPI Tapi ternyata, antusias pemuda dan ibu bapak di sektor Bethania sangat tinggi Sehingga mereka pun turut meramaikan Wow, salut sih! Namun sayangnya baru sekitar 300 meter meninggalkan lokasi Pasca Hujan deras pun mengguyul kami Sehingga kami mencari perlindungan di teras rumah-rumah terdekat Hujan yang turun tidak menyurutkan semangat peserta karnaval Mereka tetap bernyanyi sampai sekitar setengah jam kemudian menunggu Hujan pun reda Karnaval Pasca kembali dilanjutkan mengelilingi desa dengan meriah oleh masing-masing sektor Dengan rute yang sudah diatur sebelumnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah mengelilingi desa, saatnya peserta karnaval kembali masuk ke lokasi Pasca Terima kasih telah menonton! Mereka mengakhiri kegiatan dengan doa dan melanjutkannya dengan berfoto bersama Pada malamnya digelarlah malam Pasca yang dihadiri oleh semua warga unit yang menempati tenda masing-masing Kami akan melaksanakan sejumlah kegiatan sampai pagi nanti di sini Yang diawali dengan opening Pasca oleh pemuda Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, panitia dan pemuda masih terus memandu acara dengan puji-pujian dan games-games menari Berikutnya kegiatan dilanjutkan dengan CCA Alias Cerdas Cermat Alkitab oleh panitia Soal yang kedua Acara masih terus berlangsung hingga prosesi jalan salib yang dilakoni oleh pemuda Kemudian kami melakukan pawai obor saat subuh sekitar jam 3 pagi mengikuti jalur karnaval yang tadi sore Dan uniknya, kebetulan sekali kami lewat depan pos BKO yang dimana mereka sebagian besar sedang menjalankan ibadah puasa Dan mereka sahur di jam tersebut Pawai obor yang kami lakukan untuk memperingati kebangkitan Kristus Alih-alih kami membangunkan mereka untuk sahur Setelah selesai mengikuti rute yang sudah ditetapkan Kami masuk lagi ke lokasi pasca untuk menaksanakan kebaktian kubur terbuka Hujan sempat turun lagi saat itu Dan menjelang pagi Hujan pun reda Sampai anak-anak dan remaja leluasa mencari telur pasca Yang sudah disembunyikan oleh panitia di sekitar lokasi pasca Pencarian telur pasca menjadi akhir dari rangkaian perayaan pasca kami di Jomba GP Malanga Saudi Terima kasih telah menonton sampai detik ini Selamat pasca Selamat menonton!